Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobat irhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jadaz walaupun sama Habib Rizik kita tetap keren jadaz ya jadi sahabat irhas kalian gembira sekali di tengah-tengah silaturahmi ya silaturahim ya kita mau ngobrol 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 santai saja banyak dari sobat irhas dan juga umat pastinya yang berangkali nggak begitu ngerti sih sebenarnya pembebasan bersarat Habib itu sampai kapan lalu kenapa kok pembebasan bersarat jadi memang ini pertanyaan yang ringan tapi kan orang perlu tahu kok pb 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 konon katanya sampai Juni 2024 tempat nah itu lebih satu lebih ya terima kasih banyak Bang refri jasa akumullah khairan jasa untuk para pemirsa dimanapun berada ya sesuai dengan pertanyaan tadi memang setiap narapidana itu siapapun dia dia itu punya hak yang dirindungi oleh undang-undang ya seperti hak remisi hak asimilasi termasuk juga hak pembebasan bersarat Oke jadi kalau hak asimilasi itu orang bisa dapat kalau sudah separuh masa tahanan ya Oke tapi dengan syarat dia belum pernah dipenjara AC tapi kalau dia sudah pernah dipenjara kayak saya kan udah beberapa kali nih ya baru masuk penjara jadi nggak bisa dapat asimilasi ya Nah kita baru bisa dapat pembebasan bersarat Oke nah pembebasan bersarat ini artinya kita bebas keluar dari penjara tidak ditahan tapi ada syarat-syarat standar yang harus kita patuhi jadi jadi pembebasan syarat ini bukan hasil negosiasi bukan Oke tapi memang peraturan hukum Oke nah diantara syarat apa makanya pertama kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum Nah itu satu yang kedua kita wajib lapor wajib lapor setiap satu bulan sekali oke apa namanya kebapas kekenyaksaan ya kan oke kemudian ya badan badan pemasarakat yang ada di bawah dirgian pemasarakatan dan ada di Kemenkumham oke iya nah kemudian selain itu juga kita tidak boleh keluar kota kecuali dengan izin keluar kota itu berarti dari Jakarta dari Jakarta kalau untuk seluruh wilayah Jakarta kita bebas depok nggak boleh juga depok nggak boleh depok bukan Jakarta ya ya depok nggak boleh Bekasi Tangerang itu enggak boleh jadi biar mereka jadi sebetulnya bukan dilarang Pak refri ya bukan kita dilarang keluar kota boleh tapi dengan izin oke izin ini kan ada prosedur prosedurnya kita mengajukan surat permohonan alasannya tuh harus betul-betul bisa diterima itu berapa hari biasanya izin biasanya kita mengajukan diproses dalam satu minggu tuh diproses habis sudah kita pernah gunakan berapa kali sudah kita gunakan untuk membesuk istri saya punya istri kan sedang sakit lebih banyak pemulihan perawatan kesehatannya di Sentul di Jakarta sentuh itu Bogor berarti ya karena disana kan udaranya segar ya gan situasi lebih bagus maka itu kalau saya mau ke sana saya juga surat permohonan alasannya apa untuk besok istri karena istri sakit kita mesti buktikan betul apa enggak sakit mana surat dokternya Nah kalau itu diterima nanti mereka keluarkan surat izin udah berapa kali itu kalau untuk besok istri tahun yang lalu itu kita dapat sebulan sekali sebulan sekali tapi sesuai ini ya sesuai permohonan kalau kita enggak ngajukan permohonan yang ada juga mungkin kalau 23 bulan saya enggak ngajukan permohonan yang dapat ya jadi artinya itu namanya pembebasan bersarat cuma beberapa waktu yang lalu kan saya pernah katakan istilah tahanan kota nah sebetulnya dalam konteks hukum kita enggak ada istilah tahanan kota secara dicur enggak ada ya tapi secara de facto ya kan pada tingkat praktek ya kalau orang enggak boleh keluar kota kan namanya tahanan kota ya jadi begitu nah itu diantara mungkin bahasa alasnya ditahan di kota jadi itu yang 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 kita enggak boleh nah kemudian dalam pembebasan bersarat itu Pak Refi kenapa sampai bulan Juni 2024 Oke karena memang ada undang-undang yang mengatur bahwa pembebasan bersarat itu dihitung tambahan satu tahun percobaan setelah masa tahanan kita berakhir masa tahanan berasa tahanan sesuai fonis Oh Juni 2023 jadi karena tambah satu tahun jadi Juni 2024 jadi kalau seandainya Habib dianggap melanggar tahanan berhukum itu Habib bisa ditahan kembali satu tahun ya kita harus apa namanya menggenapkan tahanan yang satu tahun yang kita ada di luar jadi walaupun misalnya ya biar juga pemirsa tahu kan tiba-tiba Wah ini mau Juni 2024 ini bulan sebelum Juni Mei ya tiba-tiba Habib dianggap melanggar itu tetap satu tahun tetap satu tahun jadi gitu ya tetap satu tahun biar ini pemirsa tapi memang tempat dalam bebas bersarat itu juga ada ada prosesnya Oke biasanya prosesnya mereka memberi peringatan enggak enggak ujuk-ujuk dibatalkan biasanya mereka minta klarifikasi dulu jadi kemerintah klarifikasi kenapa begini kenapa begitu Nah kita memberikan jawaban kalau jawaban-jawaban kita argumentatif sesuai hukum prosedur biasanya hanya sampai peringatan aja Oke Habib pernah diperingatkan pernah kita dapat peringatan pernah berapa kali kita sudah beberapa kali dapat peringatan tetapi kan kita klarifikasi ya contoh ya seperti seperti waktu riuni 212 ya kan 212 itu kan dipertanyakan kenapa hadir kan memang enggak ada larangan sehadir ya apalagi 212 itu kan kita ada sholat tahajud dan nggak ngomong politik enggak bicara politik kita hanya bicara persatuan umat begitu akhirnya mereka tidak tidak beri peringatan yang ngomong politik dalam arti sempit Iya tapi mereka memberikan himbawan Oke himbawan dalam konteks kesehatan Oke ya karena ini kan waktu itu apa nah ya artinya kita baru-baru pulih lah dari coffee dengan kerumunan-kerumunan semacam itu saya dihimbau untuk lebih bisa menjaga kesehatan ya kita welcome aja kita anggap itu himbawan jadi intinya untuk penjabutan pembebasan bersarat itu ada sidangnya juga sidang TPP di Bapas Oke jadi mereka klarifikasi dulu tanya dulu kita Nah kalau memang 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 melanggarnya sudah kelewatan emang nyata-nyata pelanggaran hukum begitu ambil lagi itu diputuskan dalam sidang kalau sidang memutuskan cabut-cabut pembebasan bersarat begitu cabut kita dijemput dimasukkan Oke jadi sama daerah sekalian itu ya nanti beliau ini baru bebas benar itu Juni 2024 betul itu soal pembebasan bersarab ketika interview ini dilakukan ada sahabat yang sangat menghormati dan mengidolakan Habib bahkan di Refri Harun channel itu interview beliau yang menyinggung soal Habib itu masih views yang terbanyak ada hampir 5 juta itu beliau adalah liusung karisma apa pesan Habib untuk berangkali menghibur keluarga atau juga sobat eras kalian yang tahu bahwa liusung karisma itu orang yang ya apa ya baik kalau kita bicara kritis kepada pemerintahan kekuasaan itu kan itu kan demokrasi Refri Harun juga suka ngertik juga apa pesan Habib ya jadi Pak lius garisma ini selama ini kita punya hubungan baik dengan beliau beliau suka kemari juga ya kita diskusi dialog pandangan-pandangannya tentang penegakan hukum tentang penegakan keadilan luar biasa kita selama ini menaruh hormat ya dan kita lihat juga kontribusinya ya dalam perjuangan membela hak-hak rakyat itu cukup besar ya jadi tidak bisa tidak ya untuk hal ini kita harus tetap memapresiasi ya karena kan siapapunnya siapapun manusianya apapun agamanya kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan apalagi sifatnya untuk umum untuk bangsa dan negara harus kita apresiasi harus kita kita hargai bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak lius ini mendiang lius ya ya itu kita banyak berharap semoga beliau dapat taufik dan hidayah gitu ya karena kan kita begitu ngelihat ada orang baik nih saya sebagai ustadz ya kita kalau ngelihat ada orang di luar islamnya ada yang baik itu selalu kita kan ya mudah-mudahan orang semacam ini dapat taufik seperti paman rasul ya itu itu selalu yang kita harapkan semacam itu tapi untuk keluarga Pak lius yang ditinggalkan Pak lius sekarang ya kita mau sampaikan tadi paman rasul abu tolip iya paman-paman rasul kan disana ada abu lahap ya kan yang yang memusuhi dan lain sebagainya tapi juga jangan lupa ada paman-paman nabi seperti abu tolip yang semenjak awal dakwah nabi selalu selalu membela jadi jadi sekali lagi ya kita ikut kehilangan kita ikut kehilangan yang selama ini ikut menyuarakan keadilan Habib ada pesan buat keluarga mungkin mendiang lius sang karisma ya saya pikir keluarga mendiang lius sang kurimas ini perlu melanjutkan melanjutkan artinya karakter-karakter pak lius yang yang apa yang semangat membela yang yang benar semangat untuk melawan kezoliman mudah-mudahan ini bisa tertular ya kepada keluarganya anaknya istrinya juga jangan sampai juga berduka terlalu terlalu apa namanya terlalu berlebihan kita semua kita semua ikut kehilangan kita semua ikut kehilangan tapi ada nilai-nilai perjuangan yang dulu memang ditunjukkan oleh pak lius ya perlu dijaga baik oleh kawan-kawannya khususnya oleh para keluarganya ya itu yang mengenai untuk mendiang lius sungkarisma sahabat mendiang lius sungkarisma ini yang ketiga ya saya mau tanya kegiatan Habib setelah pembebasan bersara mulai Agustus tahun lalu ya Agustus tahun lalu sampai interviewnya dibuat awal 2023 ini apa saja yang Habib lakukan mungkin ada beberapa orang yang atau pemirsa sudah tahu tapi mungkin akan lebih baik lagi dijelaskan kegiatan-kegiatan rutin yang saya lakukan semenjak saya bebas pertama dakwah itu tetap kita lakukan hanya tentu dalam kemasan yang berbeda jadi dalam suasana pembebasan bersara karena ada rambu-rambu yang kita tidak boleh langgar ya jadi kegiatan dakwah itu kita jaga juga jangan sampai kegiatan dakwah itu nanti dipahami atau disalahpahami oleh orang pihak-pihak tertentu yang akan mempersulit kita jadi prinsipnya dakwah kita tetap jalan seperti biasa saya tetap mengajar ada santri-santri yang kita ajar kita tetap buka kitab kita tetap menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam itu yang pertama yang kedua kita juga membuka Magris Pertamuan oke pertamuan bukan pertamburan bukan pertamburan jadi Magris Pertamuan di Pertamburan ini jadi setiap hari ahad itu banyak Magris-Magris talim kaum ibu dari berbagai daerah bersama para ustazahnya datang oke datang kita sampaikan dulu beberapa butir nasihat-nasihat agama setelah itu para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-kesannya oke dan saya lihat itu sangat efektif sekali ya dalam membina silaturrahim memperkuat buhuah itu bisa setiap hari atau hanya Sabtu? dulu setiap hari pada saat 6 bulan pertama tapi hari saat ini sudah kita atur sedemikian rupa untuk kaum ibunya hari Sabtu untuk kaum bapaknya hari Ahad oke ya jamnya dari zuhur sampai asar jadi intinya silaturrahim intinya silaturrahim saya memberikan materi keagamaan sebentar nggak lama setelah itu ya mereka menyampaikan kesan-pesannya biasanya yang mereka tunggu tuh mau main foto-fotonya itu ya? nah biasanya itu di bagian akhir mereka ada foto-foto tapi fotonya foto bersama ya foto bersama ya kalau satu-satu kan ribet iya nah itu itu diantara diantara kegiatan di samping itu saya juga membuka silaturrahim ke tokoh-tokoh ya di seluruh Jakarta oke jadi kita datangi apa orang-orang tua kita guru-guru kita yang di Jakarta ini kan banyak kan? di Jakarta ini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf di Paseban sana ada Kiai Haji Mahfuz Asirun di Cengkareng sana ada Kiai Haji Munawir Asri di apa namanya di Klender sana kemudian masih ada lagi insya Allah ke depan Kei Syukran Makmun oke di Jaga Karsa jadi semua orang-orang tua ini kita silaturrahim kita datangin oke karena kan saya udah gak boleh keluar kota nih ya saya silaturrahim keliring Jakarta aja Pak Rifri jadi hikmahnya ya iya jadi mereka yang di Jakarta paling tidak hikmahnya adalah beliau lebih banyak waktu untuk bersilaturrahmi di Jakarta betul nah disamping itu sisanya kita lebih banyak baca kitab sama nulis kitab kalau secara hitungan Habib boleh sebenarnya menghadiri undangan di luar Pulau Jawa misalnya seberang ya secara apa namanya secara dejur saya boleh keluar kota boleh keluar pulau bahkan boleh keluar negeri tapi harus izin tidak dapat izin dan ada ini ada tingkatan kalau kita keluar kota dari Jakarta ini izinnya cukup di tingkat Bapas asli tapi kalau pergi keluar pulau seperti ke Sumatera Kalimantan itu izinnya ditingkatkan wil oke berjinjang nah kalau keluar negeri katakan mau umroh misalnya itu izinnya di tingkat kementerian oke iya dan dan tentunya semakin tinggi tingkatan itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya kalau di tingkat Bapas mungkin 2-3 hari minta izin selesai kalau tingkatkan wil kan bisa seminggu dua minggu kalau tingkat menteri mungkin bisa sebulan asal jangan setahun aja jadi bukan gak boleh boleh umroh boleh kalau umroh alesannya apa oh ini kan ritual keagamaan iya selama alesannya masuk di akal atau kita mau keluar kota untuk apa berobat umpamanya karena di Jakarta gak ada rumah sakit yang menangani ini saya harus di rumah sakit ya boleh gak ada masalah tapi semua harus pakai proses prisina bib ngomong-ngomong umroh bib insya Allah ya dua hari setelah interview ini dilakukan saya mau umroh bib Alhamdulillah ya jadi apa nasihat umroh makbulah ya insya Allah apa nasihat Habib kepada umat yang berangkali mau umroh kalau haji kan nanti iya 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 tapi kalau umroh apa yang Habib nasihatkan atau Habib doakan biasanya kita kalau berhadapan dengan jamaah umroh yang ingin melaksanakan umroh disamping yang kita ingatkan kepada mereka untuk tidak melanggar aturan-aturan ibadah umrohnya tapi selalu kita dorong juga untuk mereka bertafakur dan tadabur merenungkan dan memikirkan serta menghayati setiap perilaku mereka di dalam manasik umroh contoh kenapa sih mereka mengelilingi Ka'bah iya iya kenapa sih mereka harus sa'i hmm kenapa sih mereka harus cukur rambut oke nah tentu kan disana ada makna khusus iya kalau secara syariat ya memang kita lihat cukur rambut selesai berarti tahalul iya tapi kan dibalik itu kan ada makna hmm ada makna yang tersirat iya contoh pada saat kita mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran kan semestinya kita perhatikan bahwa kita dan seluruh umat islam yang datang dari berbagai negeri dan itu mengelilinginya tuh mengelilingi ya melawan arah jarum jam dari kanan iya kalau kan sekarang yang kita lihat saat umroh itu saat tawaf itu dari berbagai negeri suku bangsanya berbeda bahasanya berbeda bahkan madhabnya juga banyak berbeda iya tapi menariknya mereka berputar dengan arah yang sama gak ribut dengan jumlah putaran yang sama juga dan titik pusaran yang dikelilingi adalah satu titik saja yaitu Ka'bah artinya itu kan satu pendidikan ilahi Allah memberikan pendidikan kepada umat islam bahwa engkau ini dari berbagai dunia dengan berbagai suku dengan berbagai budaya engkau sebetulnya harus bergerak sama seiring selangkah melangkah untuk menuju satu titik satu titik itu adalah ridha Allah yang kemudian dilambangkan dengan titik Ka'bah tadi nah seharusnya pada saat kita bertawaf kita saat itu berikrar di hadapan Allah untuk menanggalkan pakaian perpecahan pakaian permusuhan pakaian perselisihan kita ganti dengan pakaian persatuan pakaian uhuwa pakaian persamaan diantara saudara persamaan hukhat maupun kewajiban nah itu kan makna yang mesti kita ambil dari tawaf nah begitu juga nanti dari minum air zam-zamnya apa sih yang bisa kita ambil begitu juga dari sa'inya antara sofa dan marwah begitu juga dari tahalulnya nah ini yang saya maksudkan artinya jangan kita hanya mempelajari soal syarat, hukun, adab, wajib kalau itu kan hanya untuk keabsahan tapi untuk mengambil hikmah dari ibadah kita kita perlu juga kita merenungkan kenapa begini kenapa begitu dan itu sebenarnya setiap orang punya perenungan masing-masing betul dan bisa jadi satu orang mendapatkan sesuatu yang gak didapat oleh yang lain ya dan perenungan-perenungan itu sangat penting bisa menjadi sumber sugesti kita kedepannya jadi kita tahu oh kenapa saya umur oh kenapa saya minum air zam-zam minum air zam-zam itu kan seolah-olah kita berikrar kepada Allah air zam-zam ini kan air mulia ya air-air-air-air mujizat begitu kita minum itu kan seolah-olah kita berikrar ya Allah untuk memakai pakaian takwa untuk memakai pakaian persamaan, persatuan tentu itu juga harus dimulai dengan diri kita jangan menyentuh yang haram nah jadi begitu kita minum air zam-zam mestinya kita berikrar ya Allah saat air zam-zam ini masuk melalui mulutku melalui daripada tonggorokan kerongkonganku sampai bersemayam di dalam perutku ya Allah mulai hari ini jangan ada lagi makanan dan minuman yang haram yang masuk bersemayam di dalam tubuhku karena apa? karena bagaimana kita mau bersatu bagaimana kita mau bersaudara bagaimana kita mau bertakwa bagaimana kita mau semangat berjuang kalau badan kita ini masih berisi dengan yang haram karena makanan yang haram itu itu akan merusak jiwa orang kalau makan makan yang haram itu sulit diajak bersatu sulit diajak mengaji sulit diajak berjuang sulit diajak untuk peduli dan hatinya kerasa nah iya jadi artinya kan minum air zam-zam bukan sekedar minum kalau sekedar minum kita bisa beli dicondek banyak orang jual air zam-zam beli minum selesai tapi kita minum disana tuh ada makna begitu air zam-zam itu gak apa-apa ya dimandiin orang cuci muka gak apa-apa ya gak apa-apa ya tapi juga jangan sampai mubazir jangan sampai terbuang-buang tapi untuk tabarukan gak apa-apa boleh buat muka boleh buat minum dan lain sebagainya dan air zam-zam itu kan sebetulnya di Mekah sana kan dibagikan gratis iya dibagikan gratis cuman memang dibatasi sekarang gak kayak dulu dulu orang bisa ngambil bergalon-galon sekarang enggak untuk keselamatan penerbangan oke iya waktu Habib di Arab itu di Mekah ya iya di Mekah tiga tahun ya tiga tahun setengah tiga tahun setengah itu Habib naik haji terus atau Alhamdulillah selama saya kira ke Mekah kemarin ini kita dapat tiga kali haji tiga kali haji ayah, istri, anak-anak dan yang keempat semestinya seharusnya dapat itu kan covid oke jadi waktu covid itu memang betul-betul dibatasi oleh pemerintah Saudi waktu itu kan cuma ada berapa seribu atau seribu lima ratus orang yang boleh haji dan itu semua berjarak dan di tahun itu ya kalau misalnya haji walaupun di lokal begitu itu tetap daftar juga ya kalau peraturan kalau peraturan harus semua walaupun itu orang Saudi segalipun itu mereka ada ada di catat ya dalam database ya mereka tuh boleh cuman lima tahun sekali untuk haji gitu jadi memang sebetulnya ada yang namanya tasri haji izin haji oke jadi baik dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri ada izin kalau gak ada izin ditangkep dipulangkan bahkan kalau orang Saudi ada yang melanggar izin andai kata ketahuan gitu melanggar izin itu bisa ada kena sanksi denda atau penjara oh jadi Habib mengajukan izin terus gitu ya kita selalu mengajukan izin ada proses mengajukan izin itu ada proses nah begitu kita dapat tasri kita bisa mengulaikan ibadah haji oke kalau umum sama lah dengan orang-orang di Indonesia kadang-kadang ada satu orang bisa haji 2-3 kali berturut-turut berapa tahun itu kan karena dia ngurus oke atau kadang-kadang hari ini dia ikut ONH ya kan ternyata besok dia dapet undangan dari Raja Arab ya kan oke hari berikutnya mungkin nanti dia dapet undangan dari kementerian biasanya saya lihat kawan-kawan yang hajinya karena beberapa kali ya karena ada kesempatan-kesempatan tadi oke kalau ONH sendiri kan sekali daftar sudah sudah kalau umroh bisa berkali-kali kalau umroh bebas kecuali di saat covid kemarin saat covid kemarin memang semua harus daftar oke kalau kayak kita nih ada apa ya ada semacam kalau dulu kita ada apa situ ada aplikasi peduli peduli lindungi nah disana juga ada aplikasi khusus untuk umroh waktu musim covid waktu disana pernah kena covid Habib? enggak kita enggak kita sekeluarga Alhamdulillah sehat walafiat hanya kita pernah mengajukan izin umroh pada saat covid tapi enggak terhormat kan bilang sehat ya repot juga nih bilang baik-baik saja dihancam 10 tahun tuntutannya 6 tahun ponisnya 4 tahun mudah-mudahan enggak terulang ada diskon ya ada diskon ini ada lagi vid ya saya justru ingin menggali hal-hal yang berangkali belum pernah digali kan Habib kan S3 ya sekarang ya Alhamdulillah jadi Habib itu S1 nya dari mana? S1 kita dari King Sud University oke King Saudi ya King Sud Sud ya King Sud Sud Ibn Suud ya enang bukan bukan Ibn Suud Ibn Suud lain lagi beda ya ada Universitas Muhammad Ibn Suud ada Universitas Raja Suud oh Raja Suud ini yang rajanya King Sud University dulu 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 namanya Riyad University oh di Riyad oh di Riyad nya ya iya di Kota Riyad itu S1 ya Dulu pertama dibangun namanya Riyad University oke kemudian dirubah menjadi King Sud University oke pasti bahasa Jawa nya canggih ya King Sud University ini dia kalau di Indonesia kayak UI gitu ya oke artinya dia Universitas Umum bukan Universitas Agama oke di dalamnya ada Fakultas Kedokteran Fakultas Teknik Fakultas Pertanian pun ada walaupun di Gurun oke nah dan juga ada disuruh nanam batu iya ada Fakultas Tarbiya oke nah di dalam Fakultas Tarbiya itu ada jurusan namanya Islamic Studies di situ kita belajar Tarbiya itu pendidikan ya pendidikan jadi Habib ngambil Fakultas Tarbiya Islamic Studies jurusnya jurusannya Islamic Studies spesialisasinya FIGI dan Usul oke FIGI dan Usul ya ya FIGI itu hukum Islam usul FIGI itu bukan metodologi penggalian hukum Islam oh oke metodologi S2 nya dimana itu S2 nya di Malaya University Malaya oke Malaya University iya katanya ngambil soal Pancasila tesisnya tesis saya itu judulnya adalah pengaruh Pancasila dalam penerapan syariat Islam di Indonesia oke jadi tetap kita tidak lepas ya dari penelitian soal syariat Islam di Indonesia itu bahasa Arab atau bahasa Melayu? itu bahasa Melayu bahasa Melayu bahasa Melayu kita buat jadi kita ingin membuktikan lewat tesis tersebut bahwa sebetulnya hukum Islam yang manapun itu sangat mungkin untuk dilembagakan untuk direformalisasikan dalam hukum nasional melalui jalur-jalur konstitusional dan kita buktikan juga bahwa disana cukup banyak bagian-bagian syariat Islam yang sudah jadi undang-undang hukum nasional yang sudah jadi hukum nasional walaupun bahasanya bukan hukum syariat ya tapi sudah jadi nah itu yang kita buktikan kita buktikan dengan seperangkap perundang-undangan yang sudah jadi yang kesimpulannya bahwa Pancasila itu tidak melarang pemberlakuan syariat Islam yang penting dilakukan melalui jalur konstitusional tapi sebagai tesis ya tentunya kan kita harus bahas dulu apa itu Pancasila ya bagaimana sejarahnya kemudian bagaimana posisinya dalam tata negara Indonesia kita harus bahas itu dulu setelah kita bahas itu terus kita bahas juga syariat Islam apa itu syariat Islam itu di jurusan apa itu Bu? itu kita itu jurusannya tetap jurusan syariat jurusannya jurusan kalau di Malaysia dia masuknya masuk filsafat ya tapi sebetulnya itu syariat jadi masternya tetap master of art itu tahun berapa Habib menyelesaikannya? 2000 berapa ya saya lupa kalau gak salah 2012 ya 2012 ya tapi itu memang kita menyelesaikan itu sambil jalan jadi begini ada ceritanya saya dulu sering dakwah di Malaysia oke pulang pergi gak ada niat untuk ngambil S2 nah kemudian kalau kita ke Malaysia kita kumpul sama kawan-kawan ada dokter Adian Usaini oke ada dokter Fahmi Zarkasi yang dari gontol ya kan ya kemudian ada beberapa kawan lah nah mereka-mereka ini yang mendorong supaya saya ya sekalian lagi ngambil S2 hmm nah kita diskusi akhirnya mereka yang ambilkan formulir mereka isiin tau-tau nama kita udah masuk disana oke akhirnya ya sudah karena hasil diskusi kita bicara tentang penerapan syarat Islam dan juga tentang hubungannya dengan Pancasila di Indonesia itu kita jadikan sebagai judul tesis oke dan kebetulan waktu itu ada Profesor Mahmud Yuhdi seorang Profesor di Universiti Malaya yang sangat ngerti soal Indonesia oke iya jadi nyambung kita bicara habis stay disana sempat atau pulang-pulang pergi pulang-pulang pergi ya kita pulang-pulang pergi aja jadi kita ngambilnya ini an by riset oh by riset oke iya jadi kita gak mesti hadir di kelas kelas oke nah itu S2 ya 2020 2 S2 unfortunately alhamdulillah ternyata ketika kemarin sempat di hotel oh iya di hotel bintang 7 bintang 7 bintang 7 yang bikin pusing ya itu menyelesaikan disertasi betul nah ujiannya disitu malah betul itu dari universitas apa sama unitasnya kita bukan kita dari YUSIM University Science Islam Malaysia itu bahasa Arab atau bahasa itu bahasa Arab oke karena memang YUSIM ini kan universitas internasional oke jadi dia memberikan kita pilihan mau buat tesis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab oke ya saya pilih dalam bahasa Arab karena memang lulusan S1 kita kan iya dalam bahasa Arab jadi saya pikir lebih makanya pinta bahasa Jawa nya jadi itu ya Universitas Science dan Universitas Science Islam Malaysia saya ngambil di filosofinya itu dari kota apa? Kuala Lumpur? enggak jauh dari Kuala Lumpur enggak jauh dari Kuala Lumpur dia kota baru enggak jauh dari Kuala Lumpur dan tarafnya memang taraf internasional dan rankingnya juga cukup bagus di ranking kemarin disertasinya soal apa? disertasi saya itu kalau jujur bahasa Arabnya artinya 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 jadi artinya manah yutamis itu metodologi pemilahan antara usul usuluddin dengan furuddin jadi antara hal-hal yang sangat prinsip di dalam Islam yang tidak boleh diperdebatkan ya dengan hal-hal yang memang merupakan rancah perdebatan di antara ulama jadi kita kita ambil metodologinya bagaimana cara kita memilah oh ini usuluddin oh ini furuddin oh yang ini enggak boleh diperdebatkan oh yang ini boleh diperdebatkan oh yang ini kalau memperdebatkannya bisa mengantarkan kepada kekafiran oh kalau yang ini diperdebatkan wajar aja selama ada dalil-dalil yang bisa dipertanggung jawabkan nah itu kita pilih bagaimana metodologi itu dalam bidang akidah dan bagaimana metodologi tersebut diberlakukan dalam bidang syariat serta bagaimana pula juga penggunaan metodologi tersebut dalam bidang akhlak contoh tapi dengan batasan ya menurut ahlus sunnah wal jamaah jadi supaya supaya disertasi kita enggak meluas kemana-mana ya jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah itu bisa dibilang apa itu mainstream pemikiran atau satu mazhab atau jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau dalam apa namanya dalam konteks akidah ya itu selama 1200 laun lebih disepakati ulama itu akidah asyariah dan maturidiyah itu udah mainstream oke mainstream akidah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan muqtazila oke bukan khawarik ya kan oke bukan murjiah bukan jahmiah begitu nah yang disepakati oleh mereka adalah dari akidah asyariah dan maturidiyah itu dalam konteks akidah tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah dalam konteks figi nah itu tempat matahab yang terkenal matahaban hafi mariki safi'i hambali jadi ada ada dalam apa namanya rana figi ada juga dalam rana akidah jadi kita nggak mau keluar dari situ jadi kita nggak bicara apa pandangan syia apa pandangan muqtazila enggak kita bicara apa pandangan karena kan ahlus sunnah wal jamaah ini kan yang merupakan asyawadul akbab mayoritas umat islam di dunia itu kan jadi bisa dibilang dia tengah ya ya nah justru ahlus sunnah ini yang wasatia yang pertengahan oke jadi kalau sekarang ini bang refi lagi ada istilah-istilah yang populer moderasi beragama ya iya moderasi beragama kan ini kan konteksnya kan untuk bagaimana memoderatkan iya cara memahami ajaran agama iya ya sebetulnya kalau kita bicara ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sudah moderat oke moderat dalam arti kata tidak insof moderat dalam arti kata wasatia pertengahan enggak ekstrim kanan enggak ekstrim kiri ya jadi islam dari awal turunnya memang sudah moderat oke islam dari awalnya memang sudah wasatia sehingga sebetulnya enggak tepat juga kalau islam ingin dimoderasi karena memang udah moderat dari sananya oke begitu nah jadi sekali lagi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ajaran islam yang moderat itu Bip tadi bilang ini yang usuluddin sama yang furuddin ya furuddin furuddin itu contoh kasusnya Bip misalnya contoh kasus begini ya kita bicara umpamanya dalam bidang akidah hmm dalam bidang akidah ya umpamanya kita bicara tentang isra mi'raj nabi alihi salatu wassalam oke ahlus sunnah wal jamaah semua sepakat bahwa isra mi'raj nabi itu bukan hurufan bukan khayalan oke bukan cerita fiktif bukan dongeng sepakat itu ya tapi suatu peristiwa yang betul-betul terjadi oke itu sepakat enggak ada perbedaan itu namanya usuluddin kalau enggak percaya itu kufur bisa kufur kalau enggak percaya ya tapi di dalam peristiwa isra mi'raj ada hal-hal yang diperdebatkan oleh ulama hmm contoh ya ahlus sunnah contoh begini ini nabi waktu isra mi'raj ruhnya saja atau ruh dan jasad ya ini kan kontek perdebatan ya ahlus sunnah wal jamaah hampir semua sepakat ruh dan jasad oke dua-duanya ya tapi di luar ahlus sunnah seperti muktazila ya itu berkeyakinan ruh saja ruh saja nah ini kan berarti berarti disini ada perbedaan ya dan ini bukan usuluddin ya ini furuddin tapi memang sama-sama dalam urusan akidah kan sama-sama urusan akidah ya sehingga perbedaan kita tentang nabi itu isra mi'raj dengan ruh saja atau ruh dan jasad itu gak boleh saling mengkafirkan i see kecuali orang gak percaya isra mi'raj kalau orang gak percaya isra mi'rajnya tapi kalau orang berdebat soal ini ruh saja atau ruh dan jasad ya nah itu perdebatan di kontek itu itu perdebatan furu ul akidah oke jadi ada usulul akidah ada furu ul akidah jadi ada akidah yang prinsip yang gak boleh kita perdebatkan tapi ada juga yang boleh oke ini lebih dalam lagi ini dalam akidah nih saya kasih contoh dalam syariat satu lagi dalam syariat oke seperti sholat oke ulama sepakat sholat lima waktu itu wajib oke bahkan dia menjadi rukun islam hmm sepakat itu umat islam itu usuluddin iya gak boleh ada yang berbeda kalau ada mengatakan lima waktu itu gak wajib bukan islam dia gak ada perintahnya di Al-Quran ada yang bilang begitu iya itu itu dia bukan islam oke tapi dalam konteks sholat kan ada perbedaan hmm tentang melafazkan niat boleh apa enggak oke soal baca bismillah dibaca apa enggak dalam suratul fatihah kemudian soal soal ada yang sedekat ada yang lurus soal itu itu memang furuh oke selama ada daril yang bisa dipertanggung jawabkan silahkan aja berbeda begitu tapi kalau soal tapi soal wajibnya sholat bukannya furuh usul begitu jadi walaupun dalam satu jamaah ada yang begini ada yang sedekat itu itu sah-sah saja sesuai dengan keyakinannya jadi jangan juga dia ngarang-ngarang hmm contoh kita pernah ditanya yang mana tuh yang benar antara yang sedekat dengan yang lurus dua-duanya punya dalil hmm kalau dia begini kan gak ada dalilnya kalau yang begini kalau dia begini nih gak ada dalilnya kalau yang miring kalau yang miring begini masih ada dalilnya masih ada dalilnya yang di atas pusar masih ada dalilnya yang agak naik ke dada masih ada dalilnya yang lurus ada dalilnya selama dia ada dalil yang bisa dipertanggung jawabkan selemah apapun dalilnya kita harus hormati nah seperti juga kalau tahiyat ada yang masaf-safi kan nunjuk diangkat nunjuk depan gak digerakan tapi kan ada yang digerak yang goyang-goyang ya ada yang digerak-gerakan begini ada masing-masing punya dalil gak usah diributin oke kecuali kalau begini nih begini gak ada dalil ya jadi maksud saya boleh berbeda tapi jangan ngarang-ngarang oke kalau begini kan ngarang dia kalau tangan ditaruh begini lagi sholat itu kan ngarang kalau dihukum itu anda boleh itu asal anda punya dasarnya iya jadi selama dia punya dasar yang bisa dipertanggung jawabkan walaupun bagi orang mungkin lemah ya iya bagi dia kuat dari segi satu persepsi begitu silahkan aja berbeda dan jangan berpecah karena soal yang ini betul nah saya punya desertasi soal itu oke misalnya contoh tadi ya soal akidah ya kok bisa muncul sebuah perbedaan antara ruhnya saja atau ruh dan jasa itu itu kenapa misalnya dari apa saya begini jadi begini Pak kalau kalau muqtazila selain memang ada dalil hadis yang mereka pegang mereka juga berpegang kan kepada logika iya mereka mereka mencoba untuk memakai logika mereka karena ini kan perjalanan nabi ini kan kalau kita pakai bahasa modern ini kan menembus alam ini menembus waktu ini nah jadi jadi mereka melihat pakai secara logika mereka lihat badan fisik jasad ini enggak enggak kuat untuk melakukan itu yang kuat melakukan itu adalah ruh iya karena hitung-hitungannya di zaman sekarang aja kalau orang pakai motor gede bukan kecepatan tinggi itu kalau terlalu cepat juga kan bisa rontok ya nah jadi itu kan pertimbangan logika iya tapi ada pertimbangan hadis di mana Sayyidatun Aisyah radiyallahu ta'ala anha pernah diriwayatkan oleh perawi hadis bahwa beliau pernah mengatakan saat Nabi Isra Mi'raj mafakut tu jasada Rasulillah s.a.w. hina usriya kata Siti Aisyah radiyallahu ta'ala anha tatkala Nabi itu Isra Mi'raj aku enggak kehilangan jasad Nabi jasad Nabi ada di sampingku begitu nah ini menjadi dalil mereka berarti Nabi jasadnya masih tetap ada di dunia tuh oke tapi hadis ini ditolak oleh oleh kebanyakan ulama bukan faktor Siti Aisyahnya tapi kan faktor perawi di bawahnya nah yang kedua ditolak juga dari segi begini ada kejanggalan kejanggalannya dimana Nabi itu kan Isra Mi'raj masih sebelum hijrah ke Madinah sebelum hijrah ke Madinah kan Siti Aisyah belum jadi istri Nabi tinggal serumah dengan Nabi kan ketika di Madinah bukan ketika di Mekah di Mekah nah jadi artinya kalau berdasarkan data sejarah waktu Nabi Isra Mi'raj belum sekamar dengan Siti Aisyah belum serumah dari mana bisa jasadnya ada di di ranjang beliau ini ini namanya ada sesuatu yang yang janggal nah sehingga dalil itu ditolak nah ada pun ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan dulu dan jasad ya karena cerita Nabi Nabi yang menyampaikan oke Nabi menyampaikan Nabi nggak pernah mengatakan dengan ruh saya saja yang ini itu satu ada lagi dalil lain kalau andai kata perjalanan Isra Mi'raj itu dengan ruh saja apa bedanya dengan mimpi begitu nah yang kedua kalau memang Nabi cerita soal ruh saja itu orang-orang kafir kuras nggak bakal protes kalau Nabi cerita semalam saya ngimpi ruh saya jalan kesana kemari orang kafir nggak bakal protes sesuatu yang biasa kalau mimpi tapi kenapa orang-orang kafir protes kuras ya Muhammad engkau Magnun engkau gila engkau bohong engkau begini karena Nabi menceritakannya di alam nyata iya iya sehingga orang-orang kafir nggak terima nggak mungkin alam nyata itu terjadi iya iya nah itu itu kan Ahlus Sunnah juga ada 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 logikanya juga iya iya oke jadi kesimpulannya dalil argumentasi yang diajukan oleh Ahlus Sunnah jauh lebih kuat daripada Muqtazila tapi sungguhpun begitu walaupun Ahlus Sunnah berpegang kuat kepada kepada pendapat lu dan jasad tapi Ahlus Sunnah nggak ngafirin Muqtazila oh hanya karena pendapat bilang ruh saja nah ini kan ini kan wasatiyah namanya namanya Ahlus Sunnah itu bersikap arif diga nggak main bilang oh anda punya pendapat yang menyebabkan kekafiran enggak nah jadi metodologi yang kita kita apa namanya kita uraikan kita paparkan dalam desertasi itu dengan tujuan supaya bisa jadi pegangan buat umat untuk membedakan mana yang pantas untuk dikafirkan mana yang nggak boleh dikafirkan nah supaya jangan jangan gebrah uja jangan kafir ini seenak-enaknya beda dikit kafir beda dikit sesat beda sedikit dikit musrik nggak boleh Bip ini mewakili kegalauan saya sebagai orang awam ya saya orang awam seolah agama kan Rasulullah itu beristri sembilan ya itu itu kenapa Bip? maksud saya kan yang dibolehkan empat ya sorry jadi sebetulnya sebetulnya jumlah istri Nabi alaihissalat wassalam semua ada dua belas oh dua belas iya hanya ada yang meninggal saat hidup Nabi ada yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi ganda iya jadi yang yang kalau yang Nabi nikahi itu ada dua belas oke yang ditinggal mati oleh Nabi ada sembilan oke berarti kan yang lain meninggal pada saat Nabi masih hidup oke terus ada katatan juga pada saat Nabi memperistri Khadijah sampai wafatnya Khadijah Khadijah Nabi itu melakukan monogami monogami oke jangan lupa tuh love story nya Nabi dengan Siti Khadijah iya radiyallahu anha yang luar biasa iya nah kemudian begitu masuk fase berikutnya sepeninggalnya Khadijah ini ada nama-nama istri Nabi ini kita tulis oke nah ini nih disana Khadijah ya oh Khadijah nah ini yang kedua nih begitu Khadijah meninggal Nabi kawin dengan Siti Sauda Siti Sauda Siti Sauda Saita Sauda habis Sauda baru Aisyah Aisyah ya kan habis Aisyah baru Hafsah oke Siti Aisyah putri Saidina Abu Bakar Hafsah putri Saidina Umar ya kemudian berikutnya ada Zainab binti Khuseyma oke ya jadi yang keberapa tuh yang satu dua tiga empat lima ya ya yang keenamnya Ummu Salamah Ummu Salamah nah habis Ummu Salamah yang berikutnya lagi tuh ada Zainab lagi Zainab binti Jahaj oke jadi istri Nabi yang bernama Zainab ada dua dua ada Zainab binti Khuseyma ada Zainab binti Binti Jahaj terus yang berikutnya ada Juwairiyah Juwairiyah ya kan habis Juwairiyah Sofia oke habis Sofia disana ada Romlah yang gunungkannya Ummu Habibah oke nah habis itu baru Maimunah Maimunah nah ini kan sebelas yang terakhir Maria Al-Giptia oke hanya begini hanya Maria Maria Al-Giptia diperdebatkan ya jadi kebanyakan ulama mengatakan Maria Al-Giptia itu setelah dihadiahkan buat Nabi oleh Raja Mesir itu memang masih hamba sahaya hmm setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikai sehingga menjadi istri tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak Maria Al-Giptia posisinya tetap sebagai hamba sahaya oke kan hamba sahaya kan dalam Islam boleh kedudukannya kan alal seperti seperti istri ya jadi dia walaupun tidak dinikai dengan seharian enggak perlu dinikah kalau hamba sahaya itu kepemilikannya tanpa akad nikah oke tapi bukan boleh ditidurin rame-rame iya 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 yang boleh menyentuh dia hanya tuannya oke dan kalau sudah disentuh oleh tuannya mendapatkan anak enggak boleh dijual jangan dijual karena dia kan harus merawat anaknya anaknya jadi anak tuannya iya iya jadi sebetulnya status mereka sama dengan istri dulu ya iya sekarang udah enggak dulu kan memang ada ada aturan iya ada aturan seperti itu jadi bedanya kalau istri halal lewat akad nikah kalau penamanya hamba sahaya halal lewat kepemilikan dirinya dimiliki oleh tuannya tapi ada aturan-aturan yang enggak boleh disembarangi iya nah jadi bagi mereka yang melihat Maria Al-Giptia ini hamba sahaya berarti istri nabi cuma 11 hmm iya kan iya tapi bagi mereka yang melihat Maria Al-Giptia ini adalah sebagai istri nabi 12 istri nabi ada 12 oke nah pertanyaannya kenapa arus 12 kita mesti lihat bahwa menikahnya nabi setelah Siti Khedijah itu lebih banyak didasari untuk kepentingan dakwah oke contoh menikahnya nabi dengan Siti Aisyah hmm karena memang ayah Siti Aisyah kan nabi luar biasa jasanya Sina Abu Bakar Siddiq ya perjuangannya pengorbanannya jadi dengan menikahi Siti Aisyah hubungan antara nabi dengan Siti dengan Abu Bakar Siddiq kan semakin semakin erat hmm sehingga Sina Abu Bakar Siddiq tetap akan lebih lebih bisa menjadi benteng daripada perjuangan nabi kita Muhammad SAW ya udah gitu begitu juga Siti Hafsa Siti Hafsa kan anak Sayyidina Umar Sayyidina Umar juga salah satu pembesar Islam yang luar biasa ya jadi konteknya kontek untuk mempererat hubungannya oke supaya dakwah ini lebih-lebih solid lebih bagus lebih kuat itu pun perlu dicatat yang dinikahi oleh nabi dalam keadaan masih gadis hanya Aisyah ya yang lain kebangan kan sudah berumur dan janda seperti kayak Ummu Salama seperti Siti Sauda Siti Sauda umurnya hampir sama dengan nabi Ummu Salama begitu juga nah jadi artinya kenapa mereka-mereka ini dinikahi ada yang dinikahi karena memang suaminya mati syahid dalam perjuangan istrinya juga semangat berjuang kemudian nabi peristri jadi kalau kita lihat semua perkawinannya dalam konteks-konteks dakwah hmm itu satu yang kita mesti katakan ya yang kedua walaupun istri nabi itu berbilang dengan sekian jumlahnya ya tapi sejarah membuktikan bahwa nabi memperlakukan mereka dengan adil hmm nah jadi kalau dengan Syedah Khedijah nabi menjalankan monogami ya sementara setelah itu nabi menjalankan poligami nabi mendidik umatnya poligami begini loh jangan cuma fokus kepada urusan sahwat aja ya tapi poligami itu lebih diarahkan kepada penegakan keadilan supaya perempuan-perempuan tadi diperlakukan dengan adil ya bagaimana berbagi dengan mereka dan bagaimana perkawinan itu manfaat untuk dakwah kan itu yang dicontohkan oleh nabi nah cuman memang sayang di jaman sekarang banyak orang ngambil poligaminya gak ngambil adilnya nah ini kan yang jadi persoalan nanti akhirnya syariat islam yang tertuduh ngambil-ngambil apa ngambil poligaminya tapi lebih cenderung kepada urusan sahwatnya bukan urusan dakwahnya nah itu yang kita setelahkan poligami disyariatkan oleh islam nah tapi kita minta mereka yang berpoligami ini tolonglah bagaimana berpoligami itu satu mengedepankan dakwahnya dan dua tunjukkan bagaimana cara bersikap adilnya diantara istri-istri tadi jumlahnya itu kenapa 12 jumlah jumlah disini perlu kita ketahui bahwa untuk nabi alaihissalatu wassalam memang Allah yang izinkan untuk 12 tapi untuk umatnya memang Allah larang dalam Al-Quran Allah nyatakan jadi silahkan kau nikahi perempuan-perempuan yang kau sukai kata Allah dalam Al-Quran yaitu 2, 3, atau 4 artinya Allah yang membatasi sebelum ini gak ada pembatasan bukan 2 makanya waktu nabi bukan 2 atau 3 atau 4 jadi 9 jadi memang sebelum itu kan gak ada pembatasan pembatasan itu kan datangnya belakangan jadi ada sahabat sebelum masuk islam dia punya istri cukup banyak begitu dia masuk islam ditanya kepada nabi bagaimana nabi bilang kau pilih mana istri yang kau sukai cukup 4 yang lainnya kelepaskan secara baik-baik nah jadi artinya itu namanya kalau dalam hukum itu retroaktif gitu jadi artinya begini ya kalau nabi kan ada hal-hal yang memang khusus buat nabi gak boleh buat yang lain nah jadi gak semuanya kan disamakan ada juga yang khusus buat nabi dan beratnya hukum juga ada yang khusus buat nabi contoh bagi kita sholat tahajud kan sunnah nabi gak boleh ninggalin tahajud oke bagi kita sholat tahajud sunnah ninggalin tahajud kita kan gak apa-apa tapi bagi seorang nabi ninggalin tahajud itu tegur sama Allah nah jadi tahajud itu bagi nabi itu seperti kewajiban gitu di samping sholat 5 waktu begitu juga kurban setiap tahun bagi kita kan sunnah tapi bagi nabi wajib oke itu jadi nabi sendiri yang mengatakan ini wajib atasku tapi gak wajib buat umatnya oke nah jadi jadi ada yang khusus buat nabi yang memang bukan tidak khusus buat umatnya tapi jangan melulu kita berpikir oh ini enak nabi kok istri bisa sembilan cuma dilihat soal perkawinannya dia gak lihat soal lain beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada nabi yang gaul lebih berat daripada umatnya oke nah jadi kalau kita melihat siapa nabi dan bagaimana aturan islam kita harus lihat secara komprehensif kalau kita lihat secara komprehensif kita bisa lihat oh ya ini memang adil oh ya pantas kalau nabi dapat kekhususan semacam ini iya adib kok monogami sekelas abib saya sangat mendukung poligami i see saya sangat mendukung poligami karena secara syariat itu memang memang ajaran islam oke dan itu memang yang dicontohkan oleh nabi Muhammad s.a.w. tapi dalam praktek kehidupan saya ini kan sehari-hari kita berda'wah kita berjuang dan berjuang kita Pak Refri tau lah bagaimana berjuang kita keluar masuk penjuara dengan beban yang banyak saya pikir dengan kondisi saya seperti itu monogami itu lebih tepat oke nah jadi ini persoalan bukan persoalan serila gak selera bukan ini persoalan teknis masalah dakwah iya jadi jangan sampai nanti kita dakwah udah begitu berat pikiran kita nih bercabang hanya mikirin istri yang satu dua tiga empat begitu secara habib bukan nabi kan iya kan kita kita sangat terbatas sekali iya nah kalau nabi punya dua belas wah nabi kuat 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 fisiknya kuat mentalnya kuat ibadahnya nah saya melihatkan kita mesti lihat diri kita Pak Refri saya lihat wah kalau saya poligami saya gak bakal bisa adil nih wah kalau saya poligami jangan-jangan nanti dakwah saya terbang kalah ini karena jangankan istri empat istri satu saja sebelum saya di bebas bersarat nih iya sebelum banyak perkara itu dirumah mungkin dalam sebulan cuma dua atau tiga hari i see kita ke Aceh ntar 14 hari kita ke Kalimantan 14 hari nanti kita ke Sulawesi kita kesana kemari kadang-kadang sebulan di rumah cuma dua hari di rumah cuma tiga hari tapi habib putri berapa habib? putri tujuh luar biasa produksi jalan terus jadi sebulan dua tiga hari tapi produksi jalan terus jalan terus sekarang udah punya putri tujuh tapi tujuh itu putri semua ya? putri semua dari tujuh itu yang sudah menikah? lima lima luar biasa ya? punya menantu-menantu kita saat ini Alhamdulillah Allah kasih amanat kita saat ini sudah punya cucu sembilan Allah Allah dan sebentar lagi dua belas dua belas karena tiga lagi hamil jadi yang jadi itu jadi soal monogami poligami itu bukan soal selera suka nggak suka bukan kalau bicara syariat poligami adalah syariat Islam siapapun harus terima itu mau laki-laki mau perempuan dia harus terima itu memang aturan Allah nah soal orang mau jalankan nggak jalankan kan memang nggak diwajibkan orang juga untuk berpuligami tapi jangan diharamkan jangan diharamkan tapi bisa jadi poligami bisa menjadi haram kalau niatnya untuk menzolimi kalau niatnya untuk menzolimi kalau memang sudah ada niat dari awal nggak mau bersikap adil tapi monogami juga haram juga kalau niatnya nggak benar betul iya jadi sebetulnya sebetulnya intinya monogami poligami bagaimana kita al-mu'asyarah yaitu kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik jadi tolong ya istri-istri dengarkan ya karena nabi mengatakan begini dalam satu hadis khoy rukum khoy rukum li ahlikum di hadis yang lain khoy rukum khoy rukum li nisa ikum artinya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya biaya riwayat yang satu orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya bib ini tidak hanya sekedar saya mau podcast tapi saya ingin belajar nih kan keutamaan kan mendoakan orang tua tapi kalau orang tua sudah meninggal selain mendoakan apa yang bisa kita lakukan misalnya kita ingin berbuat baik tuh masih ada kakak tertua misalnya begitu misalnya begitulah jadi begini birul waliden itu birul waliden itu berbakti kepada kedua orang tua ya itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita walaupun orang tua sudah tidak ada di samping kita jadi birul waliden itu banyak macamnya Pak Riffli satu kita tidak tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka mereka yang sudah meninggal dunia kedua ada beberapa jalan ibadah yang dibenarkan oleh nabi untuk orang tua contoh kita bersedekah atas nama orang tua oh itu boleh setiap saat ya boleh kita membangun masjid pahlaknya untuk orang tua sama jariah boleh kemudian itu itu termasuk birul waliden jadi birul waliden kan bukan hanya doain aja ya tapi ada amalan sedekah itu kan amalan fisik amalan harta yang bisa pahlaknya kita persembahkan kepada orang tua belum lagi belum lagi yang perlu kita tahu juga diantara birul waliden adalah dalam hadis disebutkan kita menyambung silatur rahmi kepada orang-orang yang pernah baik dengan orang tua kita oke dengan 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 kakak-kakaknya dengan adik-adiknya dengan sepupunya dengan kawan-kawannya begitu nah itu oh itu dulu pernah bantu orang tua saya oh itu dulu deket sama ibu saya ibu saya ibu saya susah kita anggap deh ibu kita juga kita berderma kepada dia itu termasuk birul waliden kalau misalnya jadi birul waliden tuh luas luas bahkan orang-orang dulu di zaman nabi zaman tabiin itu saking birul waliden kalau punya anak dikasih nama nama ayahnya yang udah meninggal dunia kan banyak yang begitu iya 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 siapa nih ayahnya ayahnya umpamanya namanya Ahmad ya kan dia namanya Hasan begitu punya anak ayahnya udah meninggal dunia dikasih nama lagi Ahmad itu termasuk bagian dari birul waliden dia kan ingin mengabadikan nama ayah dan itu gak itu malah di sangat dianjur kan itu itu termasuk daripada segi birul waliden nah jadi birul waliden itu bisa bisa beraneka ragam kita jaga nama baiknya kita doakan kita ceritakan kebaikan kebaikannya kita sambung silatur rahmi dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita kita sambung silatur rahmi atau kita membantu orang-orang yang dulu memang pernah bantu orang tua kita ada satu konsep yang paling gampang diomongkan tapi kita gak ngerti kadang-kadang batasnya amar ma'ruf nahi mungkar kan itu problem kita kan misalnya katakanlah begini kita terhadap suatu pemerintahan kita kan gak pernah benci gak pernah gak suka tetapi kan kita punya kewajiban istilah saya itu kewajiban profetik kewajiban kenabian bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita punya walaupun saya kayak background saya hukum tata negara saya merasa bahwa ya saya memang ngomong tentang kebaikan iya tapi saya kalau yang salah ya saya omong dong misalnya nah itu kan kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai warga negara ya kan dan sebagai seorang muslim kita merasa apa iya ya kita selalu hidup dalam pertengkaran seperti itu tapi kalau kita gak sampaikan itu salah gitu gimana Abi? jadi begini amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau dalam bahasa figihnya disebut hisbah oke nah hisbah itu sebetulnya wajib bagi mereka-mereka yang memang diberi tanggung jawab oke contoh kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal melawan pikahatan ya nah itu amar ma'ruf nahi mungkar di bidang itu memang kewajiban dia oke kalau dia tidak kerjakan dia berdosa begitu juga kepala daerah kepala negara dia kan juga diberikan tanggung jawab ya untuk mengatur keuangan negara untuk mengatur pengeluaran pendapatan dan lain sebagainya ya dia harus jalankan itu dengan baik ya kalau ada anak buahnya yang nyeleweng dia mesti cegah kalau tidak dia berdosa kalau tidak dia berdosa oke kenapa dia berdosa karena dia wajib ya dia punya tanggung jawab dan dia punya uwenang ya jadi kalau yang punya uwenang itu hukum amar ma'ruf nahi mungkar wajib wajib ada pun yang tidak punya uwenang oke hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu gak wajib oke karena kita tidak punya unang tapi tapi jangan lupa kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali ya semuanya jadi dosa itu yang disebut fardul kifaya iya iya jadi kalau umpamanya soal apa nih soal ketatanegaraan lihatnya ada kemungkaran gak betul nih secara negara maupun secara agama ini gak betul iya kemudian yang punya uwenang yang punya tugas mustinya membenahi contoh yang punya uwenang seperti lembaga pengawasan kan DPR iya berarti kan tugas dia dong mustinya mengawasi tegur kalau ada kesalahan itu hukumnya wajib hmm kalau komisi DPR ya di bidang ini dia tidak mengomentari dia biarkan saja mereka dosa oke tapi sekarang semacam bang refri nih bang refri kan bukan menteri bukan anggota DPR hukumnya fardul kifaya kalau udah ada ahli yang lain yang menanggapi kita gak dosa gak menanggapi tapi kalau yang lain gak ada yang menanggapi yang punya kewajib gak menanggapi jadi DPR umpamanya yang di luar juga para ahli tata negara gak menanggapi juga ya mau gak mau bang refri harus ikut menanggapi karena kalau enggak dosanya rame-rame kalau misalnya jelas ya jadi antara jadi yang punya unang itu fardul en fardul en oke tapi yang tidak punya unang itu fardul kifaya jaman dulu waktu ada FVI dulu dong pembela Islam dulu mereka bukan fardul en mereka gak wajib amal ma'ruf nahimunkar yang wajib polisi RT RW itu yang wajib untuk melakukan amal ma'ruf nahimunkar tapi kalau semua orang diam ya terpaksa kita harus mengerjakan amal ma'ruf karena kalau kita gak kerjakan semua dosa nah kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana musibah dari Allah dan kalau bencana datang ya bencana kan gak nanya mana rumah kiai mana yang bukan kiai begitu tapi begini kalau misalnya ya kita orang yang berpengetahuan memang tidak punya kewenangan atau kekuasaan tapi kita melihat satu fenomena ada orang lain yang sudah sudah menanggapi itu tapi kita berbeda pendapat sama dia dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu kalau kita diam saja gimana? gak artinya begini ya artinya begini kalau Pak Refri sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan ada orang lain sudah menjawab mungkin argumentasinya gak lengkap perlu kita perlengkap dan Pak Refri lihat ini kalau gak dilengkapi akan buyar, akan bias akhirnya kemenukaran ini akan berkelanjutan kalau Pak Refri merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin moderat ya wajib untuk meluruskan jadi meluruskan lagi jadi sebetulnya bicara Amar Ma'ruf Nahimunkar itu bukan hanya tugas ulama bukan hanya tugas kiai bukan tugas habis para kendikiawan pun punya kewajiban untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahimunkar di bidang yang dia kuasai ini saya menyita waktu Habib lama sekali ini ya soal Sayyid dan Syarif soal Habib saya terus terang waktu di Palembang itu gak tahu yang namanya Habib tahunya Ayib iya iya woy orang Ayib itu kalau di Palembang itu ternyata banyak sekali di Palembang itu di daerah Pasar Kuto namanya bahkan ada kampung Habib di sana ada kampung macam-macam macam-macam itu nah Ayib itu rupanya dari Syarif ya tapi ada juga Sayyid keturunan Saidina Hasan dan Hussein saya itu baru paham di bukan paham ya baru ngeh baru tahu ada yang begitu-begitu sebenarnya biar tidak memunculkan kesalahpahaman ya sebenarnya apa sih apa semacam saya pakai mengguna bahasa susah privilege itu seorang zuriat Rasulullah itu iya sehingga orang gak salah jangan sampai juga orang jadi kultus individu juga iya betul betul gimana pendapat Habib ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya fokus dan serius tapi memang ini sebetulnya jawabnya mesti panjang nih nah gapapa tapi jangan panjang-panjang ya sepanjang sekarang singkat aja memang dulu di zaman Nabi di alihissalatu wassalam maupun di zaman sahabat dan tabiin persoalan semacam ini memang kurang mencuat ya karena apa karena saat itu memang keturunan Nabi kan belum banyak oke artinya masih mudah dikenali oh yang ini cucu Nabi ini konakan Nabi masih mudah dikenali nah setelah mereka menyebar kemana-mana banyak nah para ulama-ulama baik dari kalangan tabiin 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 dan generasi berikutnya itu mereka yang berinisiatif untuk membedakan mana yang turunan Nabi mana yang bukan turunan Nabi oke nah jadi ini ini bukan bukan privilege artinya mereka punya hak khusus dengan gelar itu enggak nah para ulama pun banyak menggelari mereka nih dari keturunan Sayyidina Hasan Syarif lalu dari keturunan Sayyidina Hussein Syarif dan seterusnya dan ini kalau habis Syarif ya kemudian kemudian begitu berjalannya zaman sampai di Nusantara di Indonesia ya ternyata istilah-istilah itu lebih bervariasi nah contoh kayak di Jakarta dulu lebih banyak dipanggil Habib Habib atau dipanggil Wan oke di Pontianak juga masih Wan sampai sekarang oke kemudian kalau di Palembang AY kalau di Sumatera Barat Sidi oke kemudian kalau di beberapa daerah di Jawa Timur umpamanya Y oke iya kan kemudian kalau di Malaysia atau di Aceh ada tulisannya Set ditulis ya sebetulnya itu hanya pemberian-pemberian nama dari masyarakat aja kepada mereka tapi yang lebih penting daripada itu Pak Refri adalah apa sih alasan para ulama ini kok mencoba mendokumentasikan mengabadikan silsilah nama-nama keturunan mereka ya jadi yang kerja ini bukan hanya dari kalangan keluarga Nabi saja di luar keluarga Nabi pun ya mereka membuat buku-buku buku-buku nasab yang akhirnya pada zaman ini menjadi literatur penting kan untuk kesenambungan daripada kebersenambungan daripada mereka punya silsilah kenapa pertanyaannya kenapa para ulama kok peduli ikhtimam jawabnya karena ada sejumlah hukum dalam sariah Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka i see nah contoh contoh ya contohnya singkat aja keluarga Nabi itu nggak boleh makan zakat oh gitu iya itu aturan walaupun dia miskin sekali itu cerita darurat kalau cerita darurat lain kan kita bicara hukum biasa ya bukan hukum darurat iya keluarga Nabi nggak boleh makan zakat oke walaupun dia dia katakanlah dia sebagai apa namanya sebagai salah satu asnaf tapi kalau nggak durar nggak boleh apalagi makan suap nggak boleh makanya waktu cucu Nabi alaihi sholat wassalam ketika Nabi mengumpulkan zakat kan dari para sahabat antaranya kan ada zakat korma iya tau-tau Sayyina Hasan ambil apa Sayyina Husin begitu salah satu ambil itu korma dia makan begitu Nabi lihat dipegang mulutnya dikeluarin kata Nabi kih kih keluarin sampai begitu kata Nabi ingat warga Muhammad nggak boleh makan zakat nah itu dipegang oleh ulama jadi kalau silsilah mereka hilang silsilah mereka tidak dikatet suatu saat nanti habaib yang nggak tahu dirinya habaib ya nggak tahu dong kalau dia habib akhirnya dia makan zakat hukum ini perlu dijaga supaya hukum ini bisa berlaku habib harus tahu kalau dirinya habib nah itu lah itu pencatatan itu satu yang kedua ada lagi yang namanya khumusul khumus dulu di zaman Nabi keluarga Nabi itu mendapat bagian dari pampasan perang seper 25 oke seper 25 oke itu mendapat bagian nah di zaman Nabi itu dijalankan dibagi-bagi di zaman Sayyidina Abu Bakr Siddiq Umat Ibtul Khattab Usman Ibn Affan Ali Ibn Abi Talib bahkan di zaman Muawiyah radiyallahu anhum di zaman Bani Umayyah Bani Abbas itu dijalankan itu hanya untuk keluarga Nabi anak cucunya nah otomatis keluarga mereka mesti dikatet dong di dalam satu diwan satu pembukuan besar kalau nggak dikatet nanti bagaimana mereka mau dapat itu bagian begitu nah ini kan juga hukum yang menyangkut mereka begitu nah kemudian ada lagi hukum di beberapa madhab seperti Masyaf Syafi ada hukum kufu hukum kafa'ah hukum pernikahan yang harus sederajat nah walaupun disitu ada perbedaan pendapat ulama ya kita nggak bicara soal perbedaannya tapi bagi ulama yang yang menjadikan kufu itu sebagai apa namanya masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka oke begitu nah jadi ini yang mereka jaga jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan nabi ini nah termasuk juga yang Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa kata Sayyidina Abu Bakar dalam sohi muslim urkubu muhammadan fi ahli bayti jaga kehormatan nabimu dengan kau jaga kehormatan anak keturunan oke nah jadi artinya kan kita nggak katakan ini sebagai privilege atau satu keistimewaan atau berdua enggak artinya ada satu kewajiban agama begitu bahwa umat ini diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka mencintai mereka menghormati mereka tapi kalau umat nggak tahu yang mana keturunan Rasulullah hmm inilah sebab-sebab kenapa para ulama sepanjang zaman mencatat nasab nabi dan pencatatan ini sampai hari ini masih ada dan itu nah untuk di Jakarta umpamanya ya di Jakarta Indonesia Malaysia dan Asia Tenggara itu adanya di Robito Alawia ya Robito Alawia itu kalau ada Habib yang melahir dia lapor ke Robito saya melahirkan anak namanya ini 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 itu di Jakarta nah cuman yang kesian yang nggak masuk dalam catatan oke dan itu banyak pasti dan itu banyak nah yang nggak masuk dalam catatan ini kita jadi jadi dilema ya kita kan punya syarat kita mau akui dia nggak ada buktinya kita nggak akui bisa jadi bener kan begitu nah tapi dalam konteks keilmuan tetap harus pakai pembuktian dong itu yang dilakukan oleh Robito Alawia anda ngaku Habib mari kami pereksa datanya kita lihat nah begitu di pereksa datanya oh ada oh bener ini kaki anda ini begini sah diberikan buku bahwa dia seorang Habib nah sehingga tidak sembarang orang ngaku-ngaku sebagai Habib kalau ngaku kan siapa aja bisa iya iya siapa saja bisa ngaku saya Habib saya keturunan Rasulullah ternyata Habib Rahman tapi kan mesti ada pembuktian sekarang ilmiah nah itu yang dilakukan oleh Robito Alawia ya paling tidak Robito Alawia itu mengeliminir atau meminimalisir daripada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal mereka bukan keturunan keturunan Nabi itu jumlahnya berapa di Indonesia aja misalnya kira-kira saya pikir jumlahnya nggak nggak banyak ya tapi itu boleh dicek di mana namanya di Robito Robito dia punya catatannya Robito Alawia punya catatannya tapi yang keberapa Habib? ke 30 berapa? saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke 38 38 38 ada catatannya di mereka jadi saya juga begitu ngaku saya datang jadi ditanya dulu siapa ayahnya? siapa kakeknya? ada pembuktian? oh benar sampai ke 38 ya? enggak pembuktian itu cukup di antara 4 sama 5 karena di atasnya itu tercatat semua ketemu aja oh udah ketemu semuanya ke atas jadi kita nggak perlu membuktikan sampai ke atas sampai jadi kamu benar anaknya Hussein siapa saksinya? ya kan kita unjukin nih nangga kita, ibu kita ini saksinya terus kamu kakeknya namanya Muhammad siapa saksinya? itu dibuktikan jadi ada 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 mekanisme pembuktian itu tuh ada mekanisme itu kenapa di dinisbatkan ke kan itu kan patrilineal ya? iya tapi kenapa ujungnya ke karena ada hadis Nabi kalau tidak ada hadis Nabi ya nggak bisa karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya kata Nabi kulu wala di Adam semua anak keturunan Adam itu dinasabkan ke ayahnya patrilineal kecuali wala di Fatimah kecuali putranya Fatimah maka dia bernasab kepada aku karena ada hadis ini kalau nggak ada hadis ini mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi nggak boleh karena ada hadis kan pegangan dalam Islam kan Al-Quran Al-Hadis Al-Ijmah Al-Qiyas oke nah sementara untuk nasab Nabi Siti Fatimah anak-anak Fatimah kepada Nabi ada hadisnya dan ada ijmah ulama ulama al-suna sepakat semua bahwa turunan Fatimah ada turunan Nabi ada satu soal katanya kalau Habib itu ini kontroversial mungkin itu katanya kalau dia ini mohon maaf nggak enak mana kalau dia berdosa katanya azabnya di dunia aja pas di akhirnya nggak lagi katanya kalau saya punya pandangan nggak begitu nggak begitu begini di dalam surat al-ahzab itu ada Allah menyatakan memberi peringatan kepada para istri Nabi kalau kalian berdosa double dosa oke malah lebih berat kalau kalian baik double pahla itu istri Nabi nah para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri Nabi jadi kalau kita pakai ayat itu anak keturunan Nabi double dia berbuat baik double pahla dia berbuat dosa double dosanya oke bukan malah dia bisa ini yang saya selama ini pegang ini seajarkan kepada anak-anak saya murid-murid saya jadi jangan kemudian dia merasa oh ini turunan Nabi ini nggak bakal masuk meraka ini turunan Nabi ini boleh begini begitu enggak betul keturunan Nabi itu justru harus memberikan contohnya yang baik dan mustinya dia lebih menjaga dia menjaga untuk lebih lebih getol menjalankan kewajiban dan lebih takut untuk berbuat maksiat karena sebagai keturunan Nabi itu kan amanat itu itu yang mesti kita pegang jadi saya pikir kalau yang megang-megang kayak tadi tuh itu memang orang malas ibadah tuh itu biasanya suka banyak ahli maksiat na'udzubillah tapi yang jelas yang perlu kita garis bawaki pandangan-pandangan semacam itu berbahaya berbahaya bagi habaibnya dan berbahaya bagi para pecinta habaib juga berbahaya bagi habaib nanti dia males ibadah bahkan dia suka maksiat karena ngentengnya bagi pecinta habaib juga berbahaya nanti kalau ada habaib yang berbuat maksiat dia diemin nah itu habib gak apa-apa nah ini saya pandang saya lihat ini pandangan sangat berbahaya ini tidak perlu dipopulerkan justru yang perlu kita kedepatkan istri Nabi ingat itu yang gak ada hubungan darah istri Nabi gak ada hubungan darah nah kalau istri Nabi aja dua apalagi yang punya hubungan darah anaknya cucunya oke nah sehingga dengan pandangan pedoman semacam ini insyaallah abaib akan lebih terkontrol untuk berbuat yang lebih baik tapi saya punya himbawan nih apa namanya Pak Refri ya ada istilah keturunan ada istilah habib ya kan saya pikir ini mesti dipisahin ya oke masalahnya begini dulu di hadromo kata habib itu hanya diberikan kepada sayid-sayid yang soleh asin jadi kalau ada turunan Nabi gak soleh gak ada yang dipanggil habib iya nah jadi ini perlu diluruskan juga jangan sampai nanti ada orang ngaku sayid dia berbuat maksiat dia berbuat kejelekan terus kita panggil habib kan ngawur saya termasuk yang menolak tolong walaupun ada itu orang keturunan Nabi walaupun dia katakan tadi ya gelarnya sayid-sayid tapi kalau dia tidak soleh dia tidak berakhlakul karima jangan dipanggil habib cukup namanya aja iya jadi gelar habib ini adalah seorang sayid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karima nah sekarang begini maaf kalau ada keturunan Nabi tau-tau kita temukan dia agamanya bukan Islam masa mau dipanggil habib iya 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 kalau ada orang ngaku keturunan Nabi tapi dia mengharamkan yang haram mengharamkan yang haram masih dipanggil habib ini kan jadi mencemarkan nama habib iya 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 saya gak setuju saya ajak umat Islam dimana-mana kalau ada siapapun dia walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi ada buktinya kalau dia tuh apa namanya punya silsila itroh ya kita akui dia turunan Nabi ya kita akui dia itroh ya kita akui dia zuri tapi jangan dipanggil habib kalau dia ahli maksiat tapi begini Bim misalnya jelas ya tapi persoalannya ada orang yang mengatakan walaupun dia itu katakanlah ya gak bener ya tapi selama dia habib ya kita wajib menghormatinya gimana? iya betul kita wajib menghormatinya zatnya sebagai keturunan Rasulullah s.a.w.w. tapi perbuatannya kan enggak enggak oke kita mesti pisah dong iya 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 perbuatannya tetap mesti kita tentang pemungkaran tetap mesti kita larang kita cegah bahkan maaf-maaf karena kalau ngelihat ada ada orang yang diberi gelar habib kemudian berbuat maksiat bagi saya ini mesti ditegurannya lebih keras oke dibandingkan yang lain iya jadi jelas ya jadi bukan kita merendahkan kehabib kesayidannya kita akui tapi kita bilang kita akui dia sayid bisa berbuat begitu iya tapi jangan bikin malu maksudnya disebut habib habib itu kan artinya kekasih iya habib itu dulu dihadromut kalau orang udah udah soleh bertakwa beriman kepada Allah seorang sayidnya dia bagus beriman apa namanya ulama baru dipanggil habib ini jangan sampai kerjaannya setiap hari menghina ulama mencacimaki sareat menghina sareat tau tau dipanggil habib 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 waduh musibah terakhir crossing statement mungkin habib mau menyampaikan sesuatu kepada Umar kepada sobat RH kalian dan saya ucapkan terima kasih terima kasih banyak Bang Refri Masya Allah ini hari nggak nggak berasa Bang Refri udah berapa jam kita ngobrol ngobrol kebetulan hari ini Alhamdulillah Bang Refri silaturrahim kita kita ngobrol ngobrol dan memang saya sudah janji dengan beliau dulu kapan-kapan mau menyapa ya para sahabat dari Bang Refri dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua ayo sama-sama lah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kalau hubungan kita dengan Allah kita perbaiki nanti semua kesemrawatan yang ada di sekitar kita Allah yang perbaiki buat kita nah jadi yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah kita tegakkan sholat 5 waktu puasa Rabadhan zakat arta kita jadi orang yang baik jujur jangan dusta jangan bohong jangan ingkar janji jangan berbuat zalim kita beresin hubungan kita dengan Allah nanti urusan yang semrawut yang ada di luar nih Pak Refri Insya Allah Allah beresin Allah beresin kita punya hutang piutang punya kesulitan punya kasus punya ini punya itu semua akan Allah beresin siapa yang menyegerakan kewajibannya terhadap Allah Insya Allah Allah akan menyegerakan untuk penyelesaian segala urusan oke ya sahabat darah salian itu tadi percakapan panjang dengan Habib Rizik Syihab dan gak menyangka kan saya gak nanya yang lain-lain ini tanpa janji nih ini spontan betul nih karena biasanya karena saya kalau pakai janjian itu malah gak jadi biasa gitu kalau Refri mudah-mudahan senang biasa sakses berkah berhasil dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi Amin dari makar-makar orang-orang yang tidak baik mudah-mudahan Insya Allah ini apa nama Perkis ini Refri Harun Refri Harun iya iya mudah-mudahan tapi Sobat RH kalau Sobat RH mudah-mudahan Refri Harun dengan Sobat RH semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gobo segala hajat disembuhkan segala penyakitnya bahagia dari dunia hingga akhirat Amin Amin Selamat berjuang Refri Harun Tadas Keren Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini juga di